Gelar pesta minuman keras oplosan, 4 orang warga di kecamatan Ciga Lontang, Tasik Malaya meninggal dunia. Total sebanyak 15 orang menegak campuran alkohol 92% dengan obat serta minuman berenergi. Tangis histeris keluarga Fahmi pecah di ruang IGD-RSUD SMC Tasik Malaya selasa pagi. Mereka tak kuasa menahan kesedihan mendapati Fahmi tewas secara tragis. Bahkan, salah seorang kerabat harus dibopong keluar ruangan setelah tak sadarkan diri. Fahmi bersama tiga orang lainnya meregang nyawa usai pesta minuman keras oplosan. Polisi pastikan korban tewas mencapai 4 orang dari 15 orang yang menggelar pesta minuman keras oplosan. 7 korban dilarikan ke rumah sakit akibat alami gejala keracunan hebat. Alkalmuni miras oplosan dicampur dengan kuku bima. Alkalmuni bukan buat makanan, buat obat ruka. Dicampur kuku bima udah kebayang bagaimana hasilnya. Lama obat-obat yang lain. Efeknya kan luar biasa sampai kontak dan meninggal sempat orang hari ini. Tapi penyelidikan terus lawan oleh polisiannya? Disatu kembali dengan reskrin, kita bikin dari mana-mana sumbernya, siapa inisatornya, siapa yang mau mulai, siapa yang beli, siapa yang oplos. Polres Tasik Malaya langsung bergerak cepat pada selasa sore dan memeriksa sejumlah saksi. Tim juga amankan barang bukti dari lokasi kejadian. Petugas menyita 2 botol alkohol 96%, 5 botol alkohol 70%, lembaran obat batuk, serta minuman berenergi. Seluruh barang bukti sudah kosong digunakan oleh korban untuk pesta minuman keras. Polisi juga masih berupaya mengejar penjual alkohol yang sebabkan korban tewas. Dari barang bukti di TKP juga kita sudah amankan, kemudian saksi-saksi sudah ada beberapa yang kita lakukan pemeriksaan. Aman barang bukti apa saja, Bang? Barang bukti ada alkohol 70%, ada alkohol 90%, serta beberapa obat-obatan lainnya. Termasuk minuman berenergi, Bang? Betul, ada salah satu minuman berenergi. Sementara itu, tim medis RS UDSMC Tasik Malaya pastikan, 4 korban tewas akibat intoksinasi atau keracunan. Kondisi organ vital korban sudah rusak karena terkontaminasi racun keras. Korban campurkan alkohol dengan obat batuk sebanyak 10 tablet serta minuman berenergi. Kalau untuk diagnosasi, sebetulnya ini masih termasuk keintoksikasi, ya cuma ada beberapa yang memang kita belum bisa pastikan karena tidak diperiksa secara jelas gitu ya untuk zatnya apa. Namun dari berdasarkan keterangan yang kan kita melakukan anamnesis, ya anamnesis dari keluarga, sejauh ini tersisa tiga korban lagi yang menjalani perawatan medis di IGD Resuda SMC. Seorang diantaranya kritis, sementara dua lainnya stabil. Deden Radian, Tasik Malaya